Sementara itu, Pemerintah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi menyebut buruknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari Provinsi Tetangga, Sumatera Selatan. Berdasarkan pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi, kabut asap mulai terpantau tiga hari terakhir. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Tetangga, Sumatera Selatan. BMKG juga menyebutkan akibat kabut asap jarak pandang di kota Jambi sempat turun hingga 1.500 meter. Meski begitu, kabut asap belum berdampak pada jadwal penerbangan. Kami mendeteksi memang saat ini terpantau dari citra satelit asap di wilayah Sumsel. Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar di Sumsel, kemudian terpantau asap dari citra satelit, dan arah angin itu dari Tenggara hingga Selatan, itu otomatis asapnya akan terbawa ke wilayah Provinsi Jambi. Artinya ini dari asap kiriman lah ya dari Sumsel? Iya, asap kiriman juga dari Sumsel. Sejak kapan itu, Pak? Kalau asap kiriman ini kami pantau dari tiga hari terakhir ini, terpantau dari asap kiriman. Pak, mungkin ini sudah mengganggu jarak pandang nggak, Pak? Kalau visibility yang kami pantau itu biasanya mengalami penurunan memang pada menjelang sore hari, kemudian malam, dini hari.